Ini dari Mas Rizky juga gue dapetannya, temuin satu strength point. Nah, satu strength point itu, kalau lo udah bisa megang satu strength point lo, lo tuh gak akan ngerasa insecure sih. Jadi, yaudah gue bagus di sini, dan lo bisa nerima, kalau gue gak bagus di sana, itu yaudah gak apa-apa. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka duka dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Rama, salah satu teman juga, dan punya podcast juga, bersama tiga teman ngocol si Rama ini, dan kita langsung sapa aja. Halo Rama, gimana kabarnya? Halo, halo. Wah, ini umbennya jadi narasumber di podcast lainnya. Iya, akhirnya mau diundang ya, setelah sekian lama. Selamat datang di Ceritanya Developer. Nah, Rama kan sekarang udah di ruang guru ya, dan kita udah kenal mungkin udah cukup lama, dan saya juga istilahnya, tau lah jalan ceritanya mulai dari awal, gak dari awal juga ya, dari pertengahan sampai sekarang di ruang guru. Mungkin bisa diceritakan, awal tertarik ke dunia perkodingan itu gimana sih? Aduh, panjang banget ya, dari sekarang ruang guru terus dulu gitu ya, pas awal-awal mulai ngodingnya. Oh iya, kita tarik ngundur dulu, kita tarik ngundur dulu. Iya, iya, kalau mungkin tertarik ngoding, awalnya bukan tertarik ngoding ya, tertarik komputer lah standar, kayak cerita klasik anak-anak developer lah, dari game terus tiba-tiba masuk coding gitu ya. Jadi dari SMP, SD, SD tuh udah main warnet sih, dari SD kelas 3-4 udah main warnet, terus sampai SMA masih main warnet gitu kan. Akhirnya mikir kan, aduh mau apa nih kuliah? Yaudah akhirnya, yaudah lah ujung-ujungnya yang kuat di depan komputer, yaudah ya, IT lah berarti kan. Terus di situ, pas SMA tuh suka ngulik-ngulik cheat engine, terus apa namanya, ngakal-ngakalin biling gitu kan. Terus kalau pernah main point blank tuh, ada cheat-cheatnya kan, udah-udah jadi licer lah ditanya tuh. Nah disitu tuh tertarik. Nah cuman pas masuk kuliah, itu kaget sih. Karena sebenernya gak ekspek kan, dulu gak pernah tau istilah ngoding sama sekali tuh gak pernah tau. Jadi pas masuk kuliah, itu kaget. Tiba-tiba ada orang, kok ini ada Excel, tapi Excel-nya lewatnya buka-lewat website kan. Oh ini namanya Google Sheet gitu kan. Terus bisa ngisi form, tiba-tiba formnya masuk ke Google Sheet. Wah itu langsung kayak orang norak gitu loh. Anjir nih siapa yang bikin sih, jago banget gitu kan. Oh kita lupa gini ya kuliah di tempat IT. Itu awal-awal banget sih itu kayak gitu. Jadi memang awalnya dari, kita carikannya udah dari SMP-SMA, terus begitu ambil kuliah, baru dapet aha momennya kali ya. Aha momen, karena ngeliat, oh ternyata keren banget bisa mensimplifikasi many things. Tapi kaget gak sih ketemu bahasa pemograman pertama kali itu? Kaget mungkin enggak ya, karena kan lu udah pernah main cheat engine juga. Jadi ya kode-kode anehnya mungkin masih bisa kebaca gitu ya. Cuman kagetnya ternyata ini sih, library-library itu banyak banget di mana-mana. Jadi dulu kan gak pernah tau tuh kayak gitu-gitu. Jadi comot sana, comot sini gitu. Itu yang kaget sih. Kagetnya justru lebih apa ya, kayak overwhelm ya terlalu banyak hal-hal yang mau di eksplor kali ya. Iya, iya, iya betul-betul. Comot sana, comot sini, refresh dari mana tuh. Seru sih tapi seru. Seru tapi ya. Berarti sepanjang kuliah tuh menikmati kuliahnya? Cukup menikmati karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, oke mantap. Terus abis dari kuliah, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir sampai sekarang di ruang guru. Oke. Jadi kalau gue sih mulai karir itu dari early stage startup ya. Jadi dulu pertama kali mulai banget tuh dari intern, sempat intern di kata.ai. Terus intern juga sempat intern di Cisco. Abis dari situ, Cisco gak lanjut. Gak lanjut intern maksudnya gak ada kelanjutan lagi. Tapi dikata itu lanjut sebagai part-time. Part-time sampai lulus, lulus. Stop nih dikata, coba untuk dapet di... Kayaknya gue jadi orang ketiga deh. Orang ketiga maksudnya setelah founder tuh gue di hire gitu sama orang gitu. Nemu sebenarnya dari LinkedIn gitu kan. Tiba-tiba gak approach gue. Mungkin karena gue dari kata ya. Terus gue di approach akhirnya gue... Akhirnya gue pertama kali karir profesional gue setelah lulus itu adalah di situ. Namanya shortlist.ai. Itu gue di situ sih dulu. Nah setelah dari situ, itu gue belajar banyak banget sih. Maksudnya dulu gue di join di kata. Itu pas dia kata tuh baru awal-awal pivot ya. Jadi bangkrut kan. Banyak lah dapet ceritanya. Terus abis itu gue masuk ke... Dari Yes Boss ya dulu ya. Kalau tau ceritanya ya. Yes Boss. Bener-bener Yes Boss. Terus orangnya cuma dua apa? Sepuluh apa dulu ya? Engineer ya gak nyampe deh gak nyampe sepuluh kan. Nah terus abis itu lulus di shortlist. Nah itu lebih dikit lagi. Kayaknya gue cuma engineer tuh berdua gue. Gue sama satu lagi VP-nya tuh namanya Hendra. Nah disitu gue belajar banyak banget sih. Karena kan bener-bener bikin sesuatu dari scratch kan. Dan gue disitu ngintilin orang gue. Ngintilin foundernya. Karena gue cukup deket sama foundernya. Gue tau nih cara kerjanya company gimana. Oh dia racing fund kemana. Terus dia pitching kemana. Terus dia juga minta dikenalin kemana. Gue tuh ngintilin dia aja gitu loh. Jadi selain ilmu engineering tuh gue dapet banget ilmu-ilmu yang. Oh gini loh cara mereka bikin company. Pusing-pusingnya dia nih. Kalau dia lagi stress-stress tuh gue nikmatin aja. Oh Nih tuh lagi stress gitu loh. Dan di luar technical skills gue mungkin di early stage startup tuh lebih dapet how things work-nya sih. Maksudnya company ya. How company works ketimbang engineering stuff. Nah abis dari situ gue ada satu isu lah di tempat itu akhirnya gue cabut. Ya kan gue cabut. Eh gue CLBK nih. CLBK sama Kata. Salah satu founder-nya Kata. Yaitu Mas Rizky kan. Jadi gue CLBK sama dia akhirnya dibikin company baru dan gue join. Join lah gue di Fitloop namanya tuh. Nah disitu gue baru lebih mulek lagi terkait teknologi. Karena kan Fitloop itu dia bikin platform untuk memudahkan developer ngoding. Atau malah bikin developer kerjaannya makin dikit ya. Enggak. Jadi disitu produk yang dibikin tuh sangat technical. Jadi anggaplah kita mau bikin. Ini gue jadi promo ya. Nanti gue minta bayar lah kalau minta promo. Bikin aplikasi untuk membantu orang bikin aplikasi ya. Meta sekali ya. Iya betul-betul. Nah disitu kan banyak yang dipertimbangin. Kalau misalkan kita mau bikin aplikasi aja ternyata susah kalau traffic-nya tinggi kan. Jadi gak cuma mungkin struktur-struktur doang kan. Jadi ada beberapa hal yang butuh dipertimbangin. Dan disitu kita bikin untuk membikin. Nah jadi mikirnya tuh twice effort-nya. Dan ya disitu belajar banyak sih. Karena disitu juga ada Mas Rizky juga. Dia udah paham arsitekturin things-nya. Terus ada Ronald juga dari Gojek. Jadi dia bisa tau. Oh ini lo best practice-nya kayak gini. Bikinnya kayak gini. Jadi banyak lah gue disitu dapet mentor. Nah cuman setelah dari situ. Biasa gue kena namanya quarter life crisis tuh. Weng lemah ya. Jadi disitu tuh ngerasa kayak apa ya. Ngerasa gue tuh kalah saing sama orang-orang lain. Sebenernya nih ngerasa doang gitu. Gue ngerasa oh kok kayaknya orang-orang yang udah join di company gede. Kayaknya skill-nya lebih jago ya gitu. Ya muncul lah karena gue belum pernah nyoba kan. Untuk masuk ke company yang besar. Akhirnya disitu gue cukup goyang kan. Apalagi gue ngerasa kayaknya skillset gue juga bukan di fully technical. Gue ngeliat temen gue yang di fit loop yang technical aja aku tuh kayak ngeliat. Wah gue kalah jauh nih sama dia. Dia nih udah passionate banget. Udah enak lah path-nya kemana. Jadi gue bingung kelanjutan ini mau ke arah mana gitu. Nah baru dari situ gue mempertimbangkan untuk cabut. Ya bukan mempertimbangkan sih. Emang ujungnya ini cabut gitu. Jadi akhirnya cabut. Dan gue tuh masuk ke ruang guru. Nah itu di ruang guru gue terakhir. Di ruang guru sekarang sebagai apa dan mungkin bisa diceritakan proyek yang sedang dikerjakan? Oke. Nah jadi awal-awal masuk ke ruang guru sebenernya goals gue cuma satu ya. Gue pengen tau sebenernya gue dibanding sama yang lain gue termasuk jago gak sih gitu kan. Soalnya namanya juga apa ya. Mungkin ngomongnya kayak krisis identity gitu ya. Nge-compare kita sama orang lain terus ngeliat kurang-kurangnya kita. Apa itu impostor syndrome ya. Ya sesuatu seperti itu deh. Nah di ruang guru gue tuh sebagai senior engineer sebenernya disana. Nah tapi yang cukup menarik. Gue emang dari al tuh ngomong bahwa gue punya strength itu di non-technical skills juga. Nah wadih nih nih. Jadi gue sempet minta pas gue masuk ke ruang guru. Terus gue minta kan. Eh gue minta dong review gue waktu itu apa gitu kan. Nah ternyata untungnya gue itu pas di ruang guru dinilai kan. Oh katanya gue technicalnya sejelek gitu kan. Technical gue jelek terus tapi gue bisa masuk senior gitu kan. Gue bisa masuk senior ada alasannya kata mereka. Ya lu bisa masuk senior karena lu bisa manage tim. Lu bisa manage tim cara lu ngomong. Terus lu juga bisa mengkomunikasikan hal-hal itu sama interviewer lu dulu gitu kan. Jadi interview gue yang interview gue tuh ngerasa enak ngobrol sama gue gitu nyaman. Nah jadi dari situ gue tiba-tiba dari mereka boleh gitu. Oh ya dulu senior gitu kan. Yaudah akhirnya gue start di ruang guru sebagai senior engineer. Singkat cerita jadi gue tuh dimasuk ruang guru tuh di tim RoboGuru. Tim RoboGuru tuh apa ya. Kalau pada pernah denger Brandly ya kan. Ya istilahnya kita ngebuat forum lah yang ngebantu orang untuk contek-mencontek. Nanti gue dibilang negatif lagi ya. Contek-mencontek. Diskusi. Diskusi. Itu kan bahasa ininya kan. Bahasa promosinya. Tapi cukup menarik sih karena di tim RoboGuru itu salah satu, bukan salah satu ya mungkin funneling terbaik dari ruang guru sih. Jadi kita banyak ngeconvert orang yang belum pernah pake ruang guru jadi daftar ruang guru gitu kan. Even mungkin baru-baru ini di key 1 atau key 4 itu bisa dibilang majority dari yang daftar ruang guru itu dari tim gue yang bikin. Ya jadi lumayan proud lah kita disitu. Nah cuman ujung-ujungnya kita di tim itu banyak yang menghaburkan uang ya karena kita cuman banyak nge-acquisition user tapi untuk ngeconvert ke paid usernya itu masih jadi next PR lah gitu. Oke oke mantap. Nah kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer. Dengar-dengar pernah nge-hack sistem kampus ya. Itu dulu pas. Sebenernya nge-hack gue agak malah sih karena gue sebenernya terhitungnya sebagai orang yang culun ya buat security ya. Jadi jangan ya. Cuman gue pernah ikut komunitas untuk hacking di Surabaya walaupun gak lama ya. Jadi ya nge-hack kampus terus. Tapi sempet dulu tuh ada kejadian isu di website salah satu website ITS. Terus tiba-tiba dipanggil sama orang sana. Gue tanya kan kok lu tau gue gitu. Oh iya karena lu ada orang yang di komunitasnya Surabaya ngerekomendasiin gue gitu. Nah jadi dari situ mereka tau akhirnya gue diminta buat benerin. Tapi gue bukan diminta buat hacking tuh. Gue diminta buat benerin nemuin dimana sih ini orang naruh backdoor-nya dulu pake framework. Kayak gitu sih. Oh oke. Gara-gara ada di framework-nya terus ada yang bikin backdoor. Terus lu diminta untuk mencari itu ya. Mencari celah itu ya. Mencari. Oke oke. Menarik juga. Kalau momen yang memalukan. Ada gak sih yang bisa dibagikan? Sangat banyak sebenernya kalau itu ya. Yang paling memalukan lah. Yang paling memalukan sampai. Paling malu lah pokoknya. Ini mungkin ya buat gue ya. Sebenernya gak. Gue sih sebenernya gak ngerasa malu ya. Cuman gue kadang-kadang mikir. Anjir gue. Gue tuh walaupun di ruang guru ini sebagai senior engineer ya gitu ya. Tapi gue bener-bener gue nanya sama siapapun sih. Sama orang entry level tuh juga gue tanyain gitu. Eh ini caranya gimana sih gitu loh. Mungkin kan beberapa orang ngeliat tuh kayak senior engineer tuh dewa ya. Enggak gitu loh. Enggak. Enggak. Jadi even gue aja nanya kok. Eh caranya. Lu kok bisa ngeliat logging sih pake KupCTL gimana sih? Apa komennya gitu. Itu gue tanya-tanyain aja sih sama temen satu tim gue gitu. Jadi bukan jadi gue apa ya. Orang-orang nanya ke gue malah gue tanya balik. Biasanya kayak gitu. Ya mungkin itu melepas stigma orang senior engineer tuh hard to reach gak sih. Atau itu ternyata gue doang ya. Saking gobloknya gue jadi nanya-nanya orang ya. Enggak. Justru kan tadi yang udah lu ceritakan bahwa kelebihan lu adalah komunikasi tadi. Enggak banyak kan orang yang mau bertanya sesuatu dengan seperti itu gitu kan. Atau misalkan ada suatu tas biasanya orang terima-terima aja kan. Tapi kalau misalkan engineer yang bagus kan biasanya dia mempertanyakan. Ini kenapa? Ini gimana caranya? Saya belum jelas gitu-gitu kan. Biasanya jarang kan ada engineer yang seperti itu kan. Terutama di Indonesia. Bener gak sih? Itu bener sih. Tapi gue banyak. Karena itu biasanya gue pake di pertanyaan interview. Kalau di ruang guru soalnya. Jadi gue pernah ngasih salah satu soal. Ya kan. Gue tanya nih. Misalkan kita mau bikin sistem itu offline. Eh sorry. Kita misalkan mau bikin movie booking lah. Movie booking yang bisa dibuat secara offline dan juga secara online. Nah pada suatu saat nih ya kan. Sistem offline itu mati lampu. Itulah kan. Mati lampu. Jadi gak bisa ngeakses. Bukan mati lampu lah. Gak bisa ngeakses internet. Misalnya belum bayar pulsa internet misalnya gitu ya. Apa sih hal yang lu lakuin sebagai engineer yang lu rubah gitu kan. Wah mereka biasanya banyak tuh. Ada yang bikin. Oh iya kita pake catching lokal dulu nih. Nanti kalau udah selesai baru kita nembak ke server gitu kan. Ataupun mereka ada yang bilang. Oh iya kita bikin server nanti ada dua nih. Ada yang di lokal. Ada yang di server. Wah udah ribet-ribet banget lah. Ya kan. Nah terus gue sih ketawa-tawa aja ya. Tapi gue gak pernah ngeliat orang yang sebenernya tuh sesimpel nge-tweak SOP. Yang akan anggap lah gini. Oh yaudah gimana kalau misalkan ketika ini mati. Salah satu dari channelnya itu dimatiin gitu loh. Either orang cuma bisa beli online atau orang tuh cuma bisa beli offline gitu. Jadi itu kan padahal gak pake teknologi kan. Tapi cuma pake simply ubah SOP dan objektif utamanya itu tercapai. Nah itu biasanya trik question gue juga sempet sih. Oke nah ini juga salah satu tips ya. Tips waktu interview itu kadang-kadang orang yang menginterview sengaja memberikan soal yang ambigu ya. Yang mengambang gitu. Jadi harus memancing kita untuk berkomunikasi, untuk nanya gitu. Bener gak sih? Betul, betul, betul. Betul ya. Malah kalau gak nanya tuh. Malah minus ya? Minus, bener-bener minus. Malah minus nilainya ya. Oke oke. Seru juga ya. Nah kalau hobi nih. Kalau Rama sekarang lagi hobi apa? Hobi gue masih sama sih dari gue SD sampai sekarang. Jadi gue cukup konsisten ya antara hobi. Main Dota gue sampai sekarang. Oh senengnya main Dota. Oh oke oke oke. Main Dota jadi melepas penat kan. Kalau misalkan abis kerja yang kita bisa misu-misu di Dota tuh asalnya lega gitu. Oh gitu ya. Bisa bacot ya? Bisa bacot ya? Bisa bacot ya. Kalau menang. Kalau pun bacot. Oh kalau pun bacot ya? Luar biasa. Kalau kita kesal, kita orang lebih kesel lagi. Oh oke oke oke. Itu main game-nya tuh bareng teman-teman di kantor atau sama teman di luar kantor? Ada sempat main bareng teman-teman kantor juga ada. Bahkan di ruang guru tuh ada dua minggu sekali tuh ada mabar. Oh. Iya bahkan CTO-nya. Sekarang CTO dia juga main sih Dota. Oh wow oke. Menarik menarik. Nah ini apa ya. Tadi kan Rama juga sempat cerita. Udah pernah ngerasain di early stage startup. Dan sekarang sudah berada di startup yang cukup mature lah ya. Udah cukup besar gitu kan. Kira-kira perbedaan yang paling signifikan dari startup baru sama startup yang sudah mature itu apa? Tadi udah satu ya. Kalau startup yang baru itu kita bisa ngintilin si foundernya sambil belajar gitu ya. Itu juga tips yang luar biasa bagus gitu ya. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk join ke startup yang baru. Ya cobalah belajar dari founder yang berhubung masih deket banget kan. Masih bisa nanya langsung gitu ya. Terus apa lagi perbedaan yang menurut Rama cukup signifikan? Ya kalau secara, secara maksudnya engineering secara general ya. Engineering secara general itu adalah mindset sih. Mindset bahwa gak semuanya itu bisa disolv. Gak semua itu harus disolv pakai engineering. Jadi kalau misalkan bisa gak disolv pakai engineering ya. Kita bisa ngambil jalan tergampangnya lah. Tergampang, impact dan effortnya paling balance gitu. Nah itu kebentuk mindset itu ketika lu bikin sesuatu itu dari scratch. Soalnya kalau misalkan di company besar ya kan. Itu mungkin gak bisa sesimpel itu ya kan. Karena mungkin ada banyak birokrasi, ada banyak nyenggol sana-sini gitu kan. Nah jadi kalau di small startup itu, lu bakal bisa mindsetnya kebentuk sih. Mindset produknya itu kebentuk. Ada lagi, kalau di small startup, ini gue kayaknya membela small startup banget ya. Karena sebenarnya enak sih di small startup. Itu adalah, lu bisa tau banyak hal. Gue belajar FA juga. Sebenarnya gue dulu masuk fit loop itu, walaupun gue masuk sebagai back end. Gue tuh 6 bulan pertama tuh front end. Ngerjain react gue. Dan ya gue karena gue demen-demen aja belajar, yaudah gue kerjain gitu. Dan ternyata sampai di interview gue di ruang guru, itu jadi poin plus juga. Gue bawa gue bisa FA dan gue tetap profisien di back end gitu. Jadi ketika gue masuk di tim ruang guru, jadinya gue malah bisa bantu untuk nge-lead tim FA dan tim BE gitu. Nah jadi ya, poin plus banget sih di situ gue ngeliat. Nah cuman ada hal lah, kayak gue kan juga insecure kan. Insecure maksudnya, kenapa ujung-ujungnya gue pindah dari fit loop ke ruang guru gitu. Yaitu karena ada hal yang gak didapetin di small startup. Yaitu setelah gue masuk, yang gue rasa adalah developer experience. Itu sih. Kenapa? Karena gue cukup kaget ya. Di ruang guru, developer experience-nya keren banget sih. Mulai dari gimana sih mereka nge-handle platform infrastrukturnya, mereka nge-handle data, terus mereka juga nge-handle deployment, itu sangat smooth banget. Dan di mana di level early stage startup, itu sangat jarang untuk orang-orang ngelakuin. Kan ujung-ujungnya kita pingin cepat up gitu, cepat release, terus ada hasilnya gitu. Sedangkan kalau misalkan di big company, nah itu lu bakal belajarnya di situ sih. Tapi balik lagi, ini gak semua company besar menerapkan developer experience itu ya. Ada juga yang udah besar terus masih kekeh dengan, apa namanya, dengan yaudah lagi biarin aja gini gitu. Dan, tapi kalau yang pasti dimanapun company besar yang lu bakal belajar adalah, ketika lu pingin bikin sesuatu, lu bakal nyenggol ke sana kemari. Itu lu pasti belajar banyak dan lu bakal mikirin, gue harus gimana nih nge-tweaknya. Gimana minimalisir dependensi ke tim lain. Dan, apa ya, lebih banyak birokrasinya sih jatuhnya. Mungkin itu sih, kalau yang bisa gue bedain. Nah, seperti yang tadi sudah diceritakan, Rama ini adalah salah satu orang yang gue kenal, yang punya, apa ya, perjalanan karirannya cukup mulus gitu ya. Dari intern, junior, sekarang udah jadi senior gitu. Dan, mungkin tidak banyak orang-orang di luar sana, developer di luar sana, yang bisa punya jalur yang semulus itu. Kadang-kadang ada yang mentok ya, mau dari junior tuh mau naik ke senior itu susah banget gitu. Mungkin Rama punya tips nggak sih buat teman-teman di sana yang, kira-kira apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipelajari gitu. Ini boleh share nggak dulu ya, salah satu di tim gue, itu ada dia 2 tahun tuh stuck karirnya. Jadi, awal-awal dia tuh punya potensi bagus banget. Dia punya potensi bagus, jadi bahkan pertama kali dia join ruang guru, dari Fresh Graduate ya, dia itu langsung mid-level. Itu kan wow banget ya, keren kan. Dan, tapi setelah 1 tahun koma-komaan lah, itu dirasa performansnya kurang. Nah, akhirnya orang ini sering gue jadiin bahan ajar sih. Karena, karena sukses story ya. Studi kasus ya, studi kasus ya. Studi kasus, studi kasus, betul-betul. Nah, karena dia juga, jadi gue bisa ini, bisa bagus juga karir gue. Jadi, gue juga akhirnya, kata pertama yang gue bilang sama dia adalah, jadi dia sebenernya orangnya pintar banget. Dia orangnya pintar, cuman siap orang punya kelebihan dan kekurangan lah. Nah, disitu gue bilang sama dia, lu boleh, lu ngapain aja. Ya kan, terserah lu mau inovasi apapun. Jadi, anaknya itu ngulik banget. Gue akan selalu backup lu, apapun yang lu bikin. Dan, dan itu emang yang gue lakuin. Jadi, ketika dia bilang, gue pengen improve ini dulu nih, disini improvement ini. Yaudah, task lainnya yang ini bakal gue kerjain gitu. Dan, turns out, dari dia dinilai. Kalau di promotion level kan, dia ada yang ini ya, ada yang kurang ya. Baik, cukup, kurang gitu. Dan dia masuk kurang dan sempat kena ini sih. Mungkin bacaannya SP ya. Mungkin semacam itu. SP ya. Dan sampai terakhir ini, kemarin itu dipromot ya. Oh, nice. Ya, jadi satu hal yang gue bilang sama kalian, kalau misalkan mau naik level, itu cari mentor sih, pertama. Karena, gue juga gitu sih. Alasan gue bisa ngomong kayak gini, gue bisa tau, apa namanya, engineering staffnya kayak gimana. Karena, gue tuh dari dulu emang setelah cari mentor. Dan, mentor pertama gue adalah Mas Rizky. Dari yang kata AI itu. Jadi, sampai sekarang, gue juga masih sering kontak sama dia. Dan, gue belajar sih banyak hal. Dan, apa ya. Ya, mungkin kita gak akan langsung relate dengan apa yang mentor itu omongin. Cuma, seiring dengan perjalanan waktu, oh iya, oh iya gitu biasanya. Mentor sih. Mentor yang paling penting ya. Mentor. Dan, pada saat ketemu Rizky itu kan di satu kantor kan kebetulan kan. Satu kantor. Di Kata AIA waktu itu ya. Iya. Apa yang paling membekas di lu, nasihat-nasihat dari mentor lu, terutama Rizky, yang masih keinget sampai sekarang? Kalau dari Rizky, gue banyak belajar tentang arsitektur ya. Kalau dari dia. Jadi, gimana caranya. Oh, teknikal ya? Teknik, iya. Sebenarnya teknikal. Oke. Gimana caranya kita bikin sesuatu, itu yang modular. Jadi, ketika ada engineer baru pengen masuk, ya kan. Ketika ada engineer baru pengen masuk, ataupun orang pengen nambahin fitur, itu mereka gak perlu ngubuk-ngubuk dalam-dalam gitu. Tinggal manfaatin aja, hal yang udah kita arsitekt, yang udah modular. Modular itu istilahnya apa ya? Kita udah nyediain pipa, yang pipanya itu udah bolong-bolong. Nah, bolong-bolongnya itu udah tinggal diisi-isi aja, terserah kita mau diisi apa. Itu sih yang gue pegang sampai sekarang, dan sebenarnya ketika gue masuk ke ruang guru, itu kan ada legasi sistem ya. Ada legasi sistem dan gue coba untuk nge-refactor hal itu dan gue bikin itu jadi modular dan alhamdulillahnya engineering di tim gue juga lumayan lah, lumayan senang gitu kan dengan gue bikin modular itu karena membuat mereka jadi lebih gampang ngoding-nya. Itu sih. Oke. Jadi sebenarnya intinya adalah ini ya. Gimana kita bukan hanya ngoding aja menyelesaikan sebuah task, tapi gimana caranya kita mikirin, kalau nanti seandainya ada orang yang mau improve, atau ada orang yang mau handover pekerjaan kita selanjutnya, itu jauh lebih mudah gitu ya. Betul, betul. Intinya gimana kita memudahkan, kalau gue sih nilai yang gue pegang, nilai yang gue pegang adalah gimana bisa memudahkan teman satu tim. Either itu, atau bikin mereka growth ya, either itu dengan teknologi yang gue bikin untuk mereka, ataupun dengan gue jadi teman pair mereka. Jadi bisa dua itu. Oke. Cara lo belajar gimana sih? Apakah dari buku, misalkan ada teknologi baru nih, atau ada framework baru nih, lo pengen belajar. Gimana caranya belajar? Aduh. Cara gue belajar sangat hard, the hard way banget sih. Mungkin bagi beberapa orang, mungkin anggap gue ngeselin ya, karena gue selalu nanya-nanya sih. Nanya ya, banyak bertanya ya. Banyak nanya. Even, oh iya ini mungkin agak-agak baik lagi ya, gue pernah, salah satu hal yang memalukan adalah, ketika gue pernah bikin satu software, ya kan, satu fitur, itu gue sampai 4 atau 5 kali demo, ke PM-nya. Dan PM itu lama-lama ngebacotin gue, ini lo bikin salah mulu gitu. Sampai 5 kali gue demo depan dia. Dan itu kelimanya baru berhasil. Dari situ, gue bener-bener belajar sih nanya. Belajar, kenapa sih gue tuh salah gitu kan. Jadi gue juga look back juga, apa sih yang udah gue lakuin, what works and what doesn't work. Itu gue juga, itu gue juga ngelakuin, apa tuh namanya itu? Retro ya? Iya, retro. Retrospective tuh, jadi gue bisa tau mana yang benar, mana yang salah, terus buku juga alhamdulillahnya, gue itu gak suka baca buku. Tapi memaksakan baca buku. Itu. Dan ya, sampai sekarang gue belum dapet fully, apa ya, nilainya, maksudnya benefitnya gue baca buku, tapi gue udah dapet dikit-dikit lah. Ada beberapa hal yang, setelah gue baca, 1-2 poin. Sebenernya dari 100 lembar buku itu, 100 lembar buku itu, ketika lo baca semua itu kayak, yang lo inget di otak lo itu cuman 2 atau 3 paragraf doang sih. Tapi, kalau lo bisa inget itu, berarti itu membekas. Dan buku itu pentingnya disitu, kalau gue bilang. Buku terakhir yang lo baca apa? Buku terakhir itu apa ya, baru gue tamatin, tentang, ongoing itu gue ada radical candor. Radical candor. Itu bagaimana cara, memberi dan menerima, masukan ya, feedback ya? Iya, be a radical boss kalau disitu ya. Oke, oke. Ya, sesuai lah ya sama kepribadian lo yang sering nanya ya. Tapi jangan salah lo, bertanya dengan apa, pertanyaan yang tepat itu juga, itu adalah sebuah skill, yang susah di, di apa ya, di asah gitu. Kadang-kadang kan kita mau nanya, nanya apa ya? Bingung nih. Saya nggak tahu mau nanya apa, tapi saya bingung gitu, kadang-kadang gitu kan. Kita bertanya, hal yang tepat itu juga, itu adalah yang challenge ya, tantangan tersendiri gitu ya. Bener-bener, ngeluarin apa yang di otak tuh, juga skill ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau, sekarang kan lo, apa, lagi jadi host juga kan, di salah satu podcastnya Diptek kan, OKR, obrolan, kalah, rehat, bareng tiga temen lo. Kenapa akhirnya memutuskan untuk, apa, bikin podcast lah sama mereka? Ya, gue pingin menyalurkan bakat-bacot gue aja sih. Jadi, ya sebenarnya tuh, salah satunya, salah duanya adalah, gue emang suka buat, selain di luar kerja, emang gue tuh, aktif di, di proyek-proyek lain, ataupun komunitas lain, ataupun aktivitas lain. Dan, selama itu menyenangkan hati gue, ya, gue anggap itu sebagai waktu main aja sih. Jadi bukan waktu yang, bukan waktu kerja, tapi waktu main. Jadi gue ketika ngelakuin itu happy. Jadi sebenarnya itu doang sih, alasan gue kenapa gue, mulai yang podcast juga itu. Oke. Ada cerita-cerita menarik mungkin, pada saat, apa, rekaman, atau apa, atau pernah struggling juga. Atau natural aja, buat lu, podcast itu natural. Sampai sekarang, gue tuh dibacotin sama yang lain, karena gue gak bisa opening podcast. Kenapa, gak bisa opening? Susah, karena gue tuh panasnya belakangan. Lu bisanya nyember ya, lu harus dipancing dulu gitu ya? Pancing dulu, iya, oh harus dipancing dulu. Gitu. Kalau belum panas tuh, motor tuh masih geter-geter kan, pas digas tuh. Jadi gue kayak gitu. Oke, oke. Terus, sampai sekarang masih belum bisa? Gue berusaha nih, udah di challenge gue. Oh, masih berusaha. Oke, oke, oke. Sekarang OKR udah berapa episode ya? Kayaknya udah nyaingin ceritanya developer deh. Oh, 60-70. Udah 62 tuh, eh, mantap. Oh iya. Terbitnya sebulan berapa kali? Dua kali. Dua kali sebulan. Dua kali tuh tapi diwaro-waro banget itu. Kalau nggak dua kali udah dibacotin sama Mbak Sari soalnya. Iya dong, harus konsisten kan? Kita udah ini kan, udah tau secret sauce dari apa, content creation adalah konsistensi. Oke, mantap. Nah, tadi kan Rama di awal-awal juga sempat bilang, ada faktor imposter syndrome yang menyebabkan, akhirnya kehilangan jati diri sempat ya, mencari-cari jati diri kan. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang dengar gitu, mengalami juga mungkin merasa minder gitu. Gimana sih caranya supaya bisa menghilangkan perasaan itu, terutama pada saat belajar? Ada, ada, ada satu. Ini dari Mas Rizky juga gue dapetannya. Temuin satu strength point. Nah, satu strength point itu, kalau lu udah bisa megang satu strength point lu, lu tuh nggak akan ngerasa insecure sih. Jadi, yaudah gue bagus di sini, dan lu bisa nerima, kalau gue nggak bagus di sana, itu yaudah nggak apa-apa. Jadi, temuin satu strength point. Nah, tapi pada saat itu juga, gue juga belum nemu tuh strength point gue di mana gitu kan. Sebenernya tuh, gue dulu pernah di Fit Look, kayak sebulan, dua bulan gue tuh jadi PM. Dan, karena gue saking galaunya kan, gue sebenernya, talent gue tuh di mana, XJZ, XJZ. Nah, turns out, kalau misalkan kita itu belum nemuin strength kita itu ada di mana, kan maksudnya, ada orang yang memang dari awal tuh udah sangat spesifik, dan dia bisa tahu, oh gue jagonya di sini, gue bisa di sini. Tapi nggak semua orang itu bisa ada di situ, bisa punya itu di awal-awal. Nah, biasanya tuh kalau misalkan kita belum punya, itu ada hal yang sebenernya tuh dari kita tuh nahan. Kalau gue bilang, gimana ngomongnya? Kayak misalkan gini, gue tuh tahu, gue orangnya sangat males untuk nulis. Nah, tapi, jadi untuk bikin dokumentasi tuh gue males banget. Nah, yaudah, akhirnya gue tuh sempat untuk, bukan sempat sih, emang dari dulu gue bikin dokumentasi males gitu kan. Nah, barulah di ruang guru, gue tuh bener-bener mau nyoba buat, gue nggak mau ada batasan-batasan diri sendiri. Jadi, yaudah akhirnya gue tuh, yaudah gue tulis deh, gue suka nggak suka, gue tulis, gue bikin dokumentasi, gue bikin sesuatu yang bikin, biar orang tuh lebih mengerti. And, turns out itu, banyak orang di tim gue, suka dengan yang gue bikin gitu. Oh, gue jadi bisa paham nih Ram, gini-gini, gini-gini, gini. Nah, itu jadi motivasi gue buat, oh, gue berarti punya strength, salah satu strength gue adalah, gue bisa nge-influence people, gue bisa bikin, orang itu kerjanya bisa lebih bagus gitu, dengan dokumentasi gue. Nah, itu sih kadang-kadang, kalau kita belum menemuin strength point tuh, berarti, kita masih ada membatasi diri, dalam hal-hal yang kita tahu, itu sebenarnya bisa, ataupun bagus buat dilakuin. Oke, wah menarik sekali ini tipsnya. Jadi, temukan satu, keunggulan diri kita ya. Betul. Supaya gak goyang. Supaya gak goyang. Dan fokus ke strength kita itu ya, jangan lihat kelemahan kita gitu ya. Iya, betul, betul. Ya, imposter syndrome itu, yang kita lihat adalah sebenarnya, kita membandingkan kelebihan orang, dengan kekurangan kita, bener gak sih? Itu, bener, bener, bener. Itu gak fair banget tuh ya. Jadi, fokus ke diri kita, fokus ke apa kelebihan yang kita punya, dan kita asah terus sampai, bener-bener menjadi keunggulan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingkan orang lain gitu ya. Iya, oh, gue ada juga tuh, bukunya tuh. Itu kayaknya bukunya cuma 100 halaman deh, bukunya, bentar ya, gue ngecek dulu apa ya. Oh, ini, jadi bukunya tuh namanya The Deep. Ini cuma 100 halaman sih. Bukunya yang ngarang tuh Seth Godin, namanya The Deep. Oh, oke. Ini cuma ngomong, lu jangan pernah mulai, kalau lu gak mau jadi the best. Gitu. Mending kalau misalkan lu punya pikiran, eh gak apa-apa, gue jadi yang kedua, jadi ketiga, ya. Jadi, jadi mediocre gitu, jangan ya gitu ya. Jangan, jangan. Jangan. Nah, maksud gue, itu juga lu pake untuk dapetin strength point. Gue gak bagus disini. Yaudah lu bener-bener coba it. Sampai itu lu udah ngerasa the best, dan kalau emang ternyata lu gak bakat disitu, ya lu udah tau, oh gue emang gak bakat disini. Tapi jangan sampai lu puas dengan mediocre sih. Itu buat temen strength point juga gue. The Deep, D-I-P ya? The Deep. D-I-P ya. Oke, set kodin, mantap. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak buat Rama atas ceritanya. Kalau ada teman-teman pendengar yang mau kontak langsung via sosial media, mendingan lewat mana? Yang paling aktif di mana? Twitter aja deh gue. Gue mencoba aktif di Twitter soalnya. Twitter lo apa? Di at Rama Rama Ramahanda atau Rama Ramandan ya? Bentar ya gue ngecek dulu, gue juga lupa Twitter. Dia lupa. Oh iya, di Twitter. Rama Dan. Kayak komandan, Ramandan. Nnya dua. Ramandan. Rama, Ramandan? Enggak, Ramandan aja. Ramandan. Ramandan aja. Oke. Ya. Sip. Pesan penutup mungkin sebelum kita udahan? Pesan penutup. Pertama, gak usah sebagai engineer. Itu pasti ada saatnya kita ngerasa kita gak bisa naik level. Ya kan? Kalau misalkan kita gak ngerasa kita udah gak bisa naik level, itu mending coba kita look back lagi, kita retro apa sih yang kita sebenarnya tuh ngebatas sendiri-sendiri. Itu coba di retro, terus sambil cari mentor. Ya kan cari mentor, terus ngobrolin sama mentor, terus cari juga komunitas orang. Pokoknya jangan dipendam sendiri deh. Sebisa mungkin ketika kalian udah retro, kalian juga nanya feedback sama orang lain. Eh menurut lu gue gimana? Gitu. Gue bagusnya dimana? Itu coba ditanyain ke orang lain. di mentor lu, atasan lu, supervisor, ataupun bawahan lu juga, atau peer, dan dapetin feedback dari mereka, supaya kalian bisa lebih yakin strength point kalian itu dimana, dan akhirnya kalian bisa break through dari level kalian saat ini. Karena pada satu titik itu, break through itu susah. X persenan XB 99% ini RPG jadul ya. 99% ke 100% itu agak susah. Tapi dari 1 ke 90% itu bisa lebih gampang. Itu ada RPG apa ya? Apa yuk? Ada, pokoknya ada deh. Ada yang gitu. Jadi 99% ke 100% buat naik level itu susah. Tapi sebelumnya gampang. Oke, mungkin dari mulai fresh graduate sampai naik ke junior itu kayaknya lancar gitu ya. Begitu mau naik ke senior, atau dari senior mau ke CTO, VP Engineering, atau Engineering Manager gitu, itu kayaknya berat banget gitu ya. Itu berat banget ya. Oke. Dan kalau nggak salah di OKR juga sempat dibahas tentang gimana cara cari mentor, bener nggak sih? Betul, ada juga. Silahkan hubungi di podcast OKR. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, gimana cara approach mentor? Gimana cara cari mentor? Mentor bisa di mana aja sih sebenarnya ya? Nggak hanya di kantor atau di komunitas kan? Nah, gimana cara approach-nya? Mungkin teman-teman bisa dengerin episode keberapa dari OKR. Silahkan dicari aja yang berhubungan dengan mentor. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, Rama, atas cerita dan ceritanya menarik. Tips dan triknya juga banyak sekali yang bisa dibagikan buat teman-teman pendengar. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Ya, thank you semua. Udah kayak di meeting aja. Thank you semua. Ya, ya, halo. Terima kasih buat Anda Sumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di Ceritanya Developer. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke riza.diptek.id atau mention lewat Instagramnya Diptek di addiptek.id dengan hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang ingin ngobrol bareng dengan saya atau penggiat teknologi lainnya, boleh gabung ke Discordnya Diptek di bit.ly slash diptek discord. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax